Oke guys, sebelum lanjut menonton video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalain loncengnya, like, dan share ke teman-teman kalian. Ya kan ketika para pahlawan itu datang, ya kan? Kemudian ada orang renang, saya langsung ingat itu. Pakai mic juga boleh. Kanti lagu Genjar-Genjar. Nah, jadi mohon maaf kalau saya langsung teringat itu. Jadi ini benar-benar menodai justru. Wow, menodainya ini karena joget-jogetnya atau justru karena judul lagunya pada saat ingatan itu. Semuanya. Jadi ini tidak bisa lepas dari siapa orang dibalik ide memasukkan lagu. Jangan-jangan memang ini bahaya latar ini sudah masuk, betul. Tetapi kita mau langsung ke Mas Roy Suryo, karena mungkin setiap narasumber punya argumentasi, punya tafsir yang berbeda akan lagu rungkat yang dibuat oleh masih muda senimanya. Namanya Viki Tri Prasetyo, tapi ternyata lagunya Bumi Maria. Quiral banget. Mas Roy Suryo, kemarin soal lagu rungkat di Istana Merdeka gimana Mas? Respon, C? Ya, lagu rungkat itu berasal dari bahasa Jawa ya. Ada yang mengenal dari bahasa Sunda, tapi juga saya mengenalnya sejak kecil kata-kata rungkat gitu ya. Rungkat itu artinya cebul, bubrah. Ya, mirip-mirip dengan kata-kata ambiar gitu ya. Jadi memang ada perluasan arti. Tapi ini kalau dalam bahasa tradisional, apa yang terjadi kemarin itu maksudnya mau benar, tapi tidak pener. Maksudnya mau betul, tetapi jadi salah. Salahnya di mana Mas Roy? Gini, kita harus menghormati upacara ini dengan khidmat. Meriah boleh, tetapi meriah itu juga ada tempatnya. Biasanya kemeriahan atau perayaannya itu dilayakan secara terpisah. Terpisah itu adalah misalnya khidmatnya siang hari, detik-detik proklamasi itu siang dan itu khidmat. Saya ini objektif ya, bagus ketika ada variasi ketika dulu-dulu gak ada kereta kencana yang membawa bendera dari Monas ke istana. Itu modifikasi yang bagus. Saya objektif nih, apresiat. Tapi begitu ada dangdut dinyanyikan kemarin. Dan kalau kita teliti kata-kata dalam rungkat itu, itu sebenarnya ada kata-kata yang cukup keras. Bahkan salah seorang teman kita pun dipolisikan gara-gara kata yang sejenis kan. Maaf ini, boleh di-edit atau enggak nanti ya. Kata-kata, kata-kata. Kalau live-nya editnya gimana Mas? Makanya itu. Justru itu. Pakai aplikasi apa kalau live-nya editnya? Makanya. Justru itu. Jadi kan ini berbahaya. Ada lagu yang saya gak tahu kenapa siapa konsultannya. Yang kemudian mengizinkan lagu itu dinyanyikan. Dan bahkan saya ini kalau lihat Bu Yayang Senor ini. Mohon maaf Bu Yayang. Ini benar-benar saya kemarin lihat acara itu. Kebetulan saya lihatnya di Gunung Kidul. Karena saya lagi perjalanan menuju Kota Pacitan. Pada saat itu. Jadi saya nonton. Terus saya berhenti kan kita jam 10 harus berhenti. Untuk hormat. Untuk mengeningkan cipta. Jadi saya berhenti. Dan kemudian nonton. Lalu itu kaget saya. Karena saya langsung ingat 40 tahun yang lalu. Ketika Mbak Yayang menulis. Ikut membantu penulisan suatu film. Yang ditulis oleh Mas Arifin Senor. Waktu itu. Adegan goyang-goyang itu kayak adegan di dalam film. Pengkhianatan G30S itu. Iya. Kan ada adegan-adegan ketika. Para pahlawan itu datang. Iya kan. Kemudian ada orang-orang nari. Saya langsung ingat itu. Genjer-genjer. Waktu lagu itu genjer. Pakai mic juga boleh. Waktu lagu genjer-genjer. Nah. Jadi mohon maaf kalau saya langsung teringat itu. Jadi ini benar-benar menodai justru. Wow. Menodainya ini karena joget-jogetnya. Atau justru karena judul lagunya pada saat. Semuanya. Jadi ini tidak bisa lepas dari siapa orang dibalik ide memasukkan lagu itu. Saya justru kasihan kepada Presiden. Saya justru kasihan kepada para jenderal. Para tokoh-tokoh senior. Para menteri. Kenapa harus itu. Saya tidak menyalahkan penyanyinya ya. Mbak Putri saya kira menyanyikan dengan bagus dan itu atas atas. Tapi siapa yang punya ide ini. Jangan-jangan memang ini bahaya latar ini sudah masuk betul. Mas Roy. Tapi kan sesinya harus dilihat mas. Konteksnya mas. Itu kan setelah acara formal. Setelah pengibaran bendera merah. Betul. Betul tapi dimana-mana. Lihat misalnya kemerdekaan Amerika pun ya. 4 Agustus. Itu pun juga biasanya ada formalnya. Dan ada perayaannya boleh. Perayaannya mengundang rakyat oke. Ini pesta rakyat. Tapi itu tolong dipisahkan. Karena ini tempatnya masih di istana negara. Masih di tempat dimana tadinya kita memperingati 78 tahun kemerdekaan. Jadi menurut saya inilah maksudnya benar. Tapi orang-orang. Tapi kalau sejauh itu ya Mas Roy berpikir gara-gara pemilihan lagu Rungkat ini. Ini pencipta lagunya bisa ngamuk-ngamuk gara-gara statement Mas Roy ini. Kok gara-gara pemilihan lagu Rungkat. Pencipta lagunya gak salah. Lagu ini kan menceritakan kisah ada percintaan. Kemputus cinta. Kemudian ngangat-ngangat. Nah sekarang orang yang menempatkan lagu putus cinta dan maaf ada kata-kata. Itu tadi, saya sensor sendiri tadi. Itu auto sensor tadi. Auto sensor kan. Ini era AI. Dengar gak lagunya sampai utuh? Ada gak yang dinyanyikan di istana itu kata-kata yang anda sebut? Nah lagu itu saya tahu. Bukan yang anda tahu lagu itu dengan yang dinyanyikan di istana. Justru karena saya tahu lagu itu. Bukan yang di istana diputar. Anda dengar gak? Intinya lagunya sama. Saya pertanyaannya gampang anda ribet banget orangnya. Lo enggak? Anda dengar gak lagu itu dari awal sampai akhir? Bapak-bapak kita kasih lirik deh coba. Bukan liriknya. Makanya jangan yang disitu. Itu beda. Liriknya jelas kan? Beda pak. Kau juga sama aja. Bang Dedia. Potongannya beda? Lagu yang dinyanyikan di istana itu sudah disensor, diperbaikin pak. Jadi makanya kalau gak dengar tapi udah komen sampai ke ujung dunia gitu loh. Bukan gak komen. Intinya adalah itu tidak tepat. Itu tidak tepat. Anda tadi kan ada ngomong goblok. Iya memang ada. Makanya saya tanya. Kau juga sama aja. Kamu dengar mbak? Kita dengar mbak. Nah, tidak ada kata-kata yang dia bilang itu. Tidak ada kata-kata yang Mas Roy bilang tadi. Coba puter sampai habis. Untung tidak ada. Tapi artinya. Sudah gitu. Lagu itu esensinya nari-narinya goyangnya. Saya waktu nonton. Mau nari, mau joget, rakyat bergembira, kemerdekaan. Masa anda salah? Sedangkan kita merayakan perayaan bos. Di kampung-kampung mukul-mukul bantal. Saya ada di kampung. Sekarang rakyat bisa ada di istana, berjoget, bangga dong. Karena kesakralannya tidak hilang. Ilang sakralannya. Tidak dulu. Kesakralannya tidak hilang. Detik-detik proklamasi, pengibaran, semua sudah selesai pak. Tinggal pesta-tanya rakyat. Apakah selama pengibaran bendera, detik-detik proklamasi ada hal yang aneh gak? Ya kalau kecelakaan itu sih mungkin saja kan. Nggak, ntar dulu saya tanya. Kemarin ada yang aneh gak? Kalau aneh sih enggak. Tapi kecelakaan itu kan juga mungkin terjadi. Ada patahnya. Allah SWT itu mengingatkan dengan cara lain. Ini jadi ngawur. Itu kan versi Mas Roy. Mungkin itu sudah, dan itu kan dipersiapkan dengan sangat panjang. Saya juga dulu selalu menyiapkan itu. Karena itu dulu di bawah Kemenpora. Menyiapkan Mas Kibakan dan sebagainya. Tapi kan. Mas menyiapkan lagu Ciptaan P.S.B. yang nyanyikan ya? Loh itu lagunya mendengarkan. Beda banget. Saya kan cuma nanya itu, bukan menilai. Beda banget. Artinya lagu itu sudah dipilih dengan betul. Kemudian dilihat maknanya. Lagu rungkat yang nyanyikan kemari juga diperiksa dengan benar. Mas Roy, rungkat itu ibaratnya adalah lagu sejuta umat. Lagu sejuta umat. Kemarin juga kemudian didatang pula masyarakat di Istana Merdeka. Ingin menunjukkan kedekatan antara pemerintah elit dan juga rakyat. Banyak cara untuk melakukan pendekatan. Pendekatan misalnya dengan tidak kemudian mencabut subsidi bagi rakyat. Itu pendekatan. Dengan tidak memberikan subsidi untuk kereta cepat. Itu juga pendekatan kepada rakyat. Termasuk dengan tidak mengambil panci dan penggorengan. Nah itu isu. Bapak Ibu kita kembali ke konteks. Tapi apakah bisa lagu rungkatnya diputar kembali? Supaya kita dengar jelas yang lirik yang tadi dimaksud oleh Bang Deddy. Bahwa tidak ada. Kata-kata yang tadi disensor oleh Mas Roy itu tidak ada. Sudah sedemikian rupa. Disaring kemudian dinyanyikan lirik yang dianggap bisa diterima semua pihak. Bagian yang terlalu bodoh untuk mencintaimu dilangkai sepertinya. Esensinya bukan hanya soal kata-kata. Pemilihan lagu itu yang lagu itu sebenarnya adalah menceritakan tentang putus cinta dan menyalahkan orang. Itu dinyanyikan di acara yang salah. Itu tetap menurut saya adalah karepe benar dan ora benar. Itu menurut Mas Roy. Mas Dedy bagaimana? Betul tidak pemilihan lagu ini bahkan menodai. Setiap orang ada jamannya. Setiap zaman ada orangnya. Presiden Jokowi sangat berbeda dengan Presiden yang lain. Begitu pula Bung Karno berbeda dengan Pak Harto. Pak Harto berbeda dengan Pak Habibie. Berbeda dengan Gusdur. Berbeda dengan Ibu Megawati. Lalu Pak SBY dan Pak Jokowi. Sekarang begini. Yang terjadi di istana itu. Dan bukan baru kali ini. Tahun lalu juga ada farel. Ojo dibanding-banding ke. Dulu zaman Gusdur. Kalau kita ke istana orang sarungan ketemu Pak pakai sendal. Coba zaman Pak Harto. Tidak bisa. Zaman Presiden yang lain tidak bisa. Zaman Gusdur pakai sendal jepit ke istana orang. Kita pakai jeans tidak bisa masuk istana. Begitu sakralnya istana negara bagi kita. Sampai gitu. Perempuan coba-coba pakai jeans. Tidak pakai kain tidak boleh. Jadi kalau satu hari dalam 365 hari rakyat se-Indonesia bisa bergembira bersama. Itu yang ikut kemarin di istana negara itu orang lewat online banyak. Ya dari seluruh Indonesia. Satu kali dalam hidupnya mereka. Ya guys seperti yang disampaikan oleh Deddy Storus tadi bahwa selebrasi saat perayaan Hood RI yang terjadi kemarin itu bukan pertama kalinya. Tahun lalu juga sudah pernah kalau kalian masih ingat guys tahun lalu itu dibawakan oleh farel dengan lagu Ojo dibanding-banding ke. Nah pertanyaannya kenapa baru sekarang dipermasalahkan dan kenapa juga harus dipermasalahkan. Toh selebrasi kemarin juga tidak mengurangi apalagi menghilangkan kesakralan dari acara Hood RI tersebut guys. Saya pikir super aneh memang kelompok atau orang-orang ini guys. Mungkin Roy Suryo dia lupa ya kalau dia itu adalah salah satu sosok atau figur publik yang sering menjadi perhatian masyarakat sekaligus sering menjadi bulan-bulanan netizen. Di sini guys setidaknya ada beberapa daftar kontroversi Roy Suryo yang kemudian menyebabkan dia jadi bulan-bulanan netizen. Pertama salah lirik saat menyanyikan Indonesia Raya. Jadi guys pada bulan Agustus 2013 yang lalu saat menonton pertandingan sepak bola di stadion Maguo Roy Suryo salah lirik guys saat menyanyikan lagu nasional Indonesia Raya. Cerita itu bermula ketika Roy yang kala itu menjadi menpora mencoba menenangkan suasana yang ricuh di stadion. Lalu dia mengajak para supporter untuk menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Sayangnya dia salah lirik guys. Video Roy salah lirik pun tersebar di media sosial. Kemudian yang kedua orang ini diberi gelar Dewa Panci guys. Saat lengser dari jabatan menpora Roy Suryo disebut membawa sejumlah barang yang ada di rumah dinasnya termasuk panci. Ia lalu diminta untuk mengembalikan barang-barang itu yang totalnya dilaporkan mencapai 3.226 unit. Penggiat media sosial Eko Kuntadi dan Mas Jopri lantas memberikan gelar Dewa Panci kepada Roy. Hal ini guys ternyata menjadi polemik berkepanjangan hingga naik ke Meja Hijau. Dan yang ketiga kasus meme stupa mirip Presiden Jokowi. Nah atas masalah itu guys Roy Suryo pun dilaporkan ke polisi karena telah mengunggah meme stupa Candiboro Budur yang wajahnya diedit menjadi mirip Presiden Jokowi. Kemudian Roy Suryo ditetapkan sebagai tersangka guys dan penistaan agama yang menyebabkan dirinya ditahan. Dan kali ini guys sepertinya dia tidak ada kapoknya ya dan sepertinya juga dia akan menambah daftar kontroversinya. Seperti yang kita dengar tadi dia mengatakan bahwa joget rungkat di istana negara kemarin dia samakan dengan adegan G30S PKI guys. Kita lihat saja guys buntut dari pernyataannya tersebut. Akankah pernyataannya tersebut menjadi malapetaka baru buat dia atau tidak guys. Ini tergantung dari kalian semua nantinya ya. Kalau diviralkan tentu ini akan menjadi masalah terhadap Roy Suryo sendiri guys. Oke sekian dulu video kali ini dan terima kasih.